video edit dapat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman hari ini saya mau buat ketupat ini kan momennya mau hari raya ketupat ya jadi saya mau membuat tutorial membuat ketupat pertama-tama jandur dulu ya terus kita potong jandurnya sesuai dengan keinginan penyesuaikan kita potong pelan-pelan sudah itu kita persiapkan untuk tutorial ini ini sebenarnya banyak sekali tutorial untuk membuat ketupat cuman bagaimana cara kita membuatnya dan lebih gampang menurut kita ya yang pertama-tama jandurnya ini kan tidak kita belah seperti ini terus yang satunya ini kita taruh ke atas ini ya terus yang satunya kita taruh ke bawah jadi nanti seperti ini kurang lebih ya terus kita masukkan ke tangan selama dua kali seperti ini terus yang kedua kita masukkan ke bawah seperti ini kita taruh ke atas seperti ini ya terus di tengah-tengah ini kita cepit pakai ibu jari dan telunjuk seperti ini ya terus yang sebelah kiri ini kita masukkan lagi seperti ini ini kita pegang terus ini kita masukkan sebelah sini kita masukkan lagi sebelah sini terus kita taruh ke atas seperti ini teman-teman ya jadi sudah sedikit berpola ya terus langkah selanjutnya kita lipat seperti ini kita masukkan lagi kita dorong ke dalam dan sedikit menyerupai ketupat ya terus disini kita balik seperti ini bagian sini kita takut seperti ini ini yang setelah tadi yang seperti ini kita lipat seperti ini ya ya kita lipat ini kita lipat seperti ini bentuknya kita masukkan lagi ke bagian sini kita tarik seperti ini ya teman-teman kita tarik lagi terus bagian bawah sini kita masukkan lagi ya kita tarik dan yang satunya lagi kita masukkan sini kita tarik lagi ya kita tarik hampir menyerupai ketupat terus langkah kelanjutan yang satunya ini kita lipat kita lipat seperti ini ya kelihatan ya teman-teman terus kita masukkan sebelah sini ya terus kita masukkan lagi seperti ini ini ada celah satu kita tarik terus kita masukkan lagi bentuknya seperti ini ya teman-teman untuk selanjutnya yang bagian pendek ini kita masukkan sebelah sini dan kita masukkan lagi yang sebelah sini teman-teman dan tinggal satu yang satunya ini kita masukkan sebelah sini kalau diserasa yang seperti ini itu panjangnya kurang kita cari kita puteri kita tarik seperti ini ya teman-teman biar bisa biar juga mendapatkan panjang yang sama kita tarik kita tarik lagi kita tarik seperti ini kita tarik oke kita misri kan kita masukkan ke sini lalu lalu dirasa kurang panjang kurang panjang kurang panjang kita presisikan seperti ini teman-teman terus kita goyang-goyangkan sedikit ini sudah belum mendekati hasil ketupat tinggal kita membenai yang kurang rapi kita benai dulu yang kurang rapi seperti ini kita benai yang kurang rapi oke mungkin ini yang bisa saya share untuk teman-teman apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf semoga bermanfaat kalau suka dengan channel ini jangan lupa klik like share and comment terima kasih selamat menikmati selamat menikmati